Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam Melindungi Allah SWT Amin 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 ya robbal alamin Baik Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Angkat tangannya Tundukkan kepala Pocamkan mata Mari berdoa Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Wahusnul khawatimin Wayustaz golgumamu Bi wajahil karim Bi wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhatin wa nafasim Wa nafasim bi adadi kulli maklumillah Bismillahirrohmanirrohim Rudi tubillahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilman Warazukni fahman amin Pembelajaran hari ini Yaitu tentang fikih Materinya syahadatain Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah pernah mempelajari Tentang rukun islam Yang mana rukun islam tersebut Yaitu yang pertama adalah Mengucapkan dua kalimat syahadat Nah sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita sama-sama melafatkan Dua kalimat syahadat dengan nyanyian ya Sudah siap? Satu, dua, tiga Mulai Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Dan nabi muhammad adallah utusan Allah Ya pintar ya semua Nah sekarang kita akan membahas tentang Pengertian syahadatain Syahadatain Yaitu dua kalimat syahadat Yang merupakan kalimat persaksian Bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nabi muhammad adalah utusan Allah Nah bunyi syahadatain Yaitu Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Yang artinya Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan nabi muhammad adalah utusan Allah Nah disini Syahadat dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu syahadat tawhid Yang mana bunyi syahadat tawhid adalah Ashadu ala ilaha illallah Yang artinya Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Nah yang kedua adalah syahadat rasul Yang mana bunyi syahadat rasul ini Yaitu Wa ashadu anna muhammada rasulullah Yang artinya Saya bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan Allah Cukup sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini Jangan lupa tetap jaga kesehatan Makan makanan sehat dan bergizi Keluar rumah harus selalu pakai masker Baik sebelum kita menutup pembelajaran hari ini Kita buat terlebih dahulu ya Angkat tangannya Mari berdoa Bismillahirrohmanirrohim Wal asri Innal insana lafil husri Illalladhina amanu Wa amilu sholihati Watawasawbil haqqa Watawasawbil sub Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh